Intro Desa Rantau Hempang terletak di sepanjang tepi sungai Mahakam Desa ini memiliki luas mencapai 268-58 km persegi dan dibagi atas 2 dusun dengan 10 rukun tetangga atau RP Secara administrasi, Desa Rantau Hempang berbatasan dengan Desa Muara Kaman Ilir di bagian utara Desa Bunga Jadi di sebelah timur Desa Benua Puhun di bagian selatan Dan terdapat kecamatan Kota Bangun di sebelah barat Jumlah penduduk Desa Rantau Hempang mencapai 1526 jiwa Dengan jumlah kakak mencapai 421 jiwa Jika dibandingkan antar jumlah penduduk dengan luas wilayah Kepadatan penduduk Desa Rantau Hempang memiliki kepadatan 6 jiwa per km persegi Desa Rantau Hempang merupakan salah satu desa di kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Yang memiliki visi membangun infrastruktur adalah program prioritas dibandingkan program lainnya Tanpa mengabaikan sejumlah rancangan pembangunan desa Kepala desa setempat memberikan prioritas utama membangun jalan, jembatan, dan fasilitas masyarakat lainnya Dibanding dengan bangunan fisik lainnya Penguatan administrasi dan kinerja staf desa merupakan kunci perkembangan desa Rantau Hempang Kades Ismansyah menerapkan disiplin kerja sebagai kunci kemajuan Setiap hari, memulai kerja diawali dengan apel pagi dan pengarahan program-program Serta mengevaluasi kinerja aparat desa Dari sanalah, desa mengatur strategi dan program kegiatan mereka setiap hari Desa Rantau Hempang termasuk desa yang kini memiliki infrastruktur yang lumayan lebih maju dibandingkan desa lainnya Soal penerangan listrik PLN misalnya Di desa itu berdiri tiang-tiang beton dengan instalasi listrik yang maksimal Sumber mata air warga menggunakan pompa dragon manual yang disebar di setiap RT dan permukiman penduduk Fasilitas pendidikan, kesehatan, posyandu, dan rumah ibadah lumayan komplit Dengan aktivitas yang maksimal di desa tersebut Di hadapan kantor desa Rantau Hempang, terdapat lapangan luas Yang selain digunakan staf desa sebagai halaman perkantoran dan apel Juga dijadikan sebagai wahana pasar pekan tradisional Sebagai pusat transaksi belanja kebutuhan pokok warga yang dibuka dua kali dalam sepekan Kegiatan posyandu cukup aktif Posyandu yang melayani anak dan balita serta lansia Juga menyatu pelayanan postu dalam satu gedung yang sama Postu dan posyandu dilayani satu bidan dan satu tenaga medis Di sanalah warga desa Hempang berobat, mengurus persalinan, dan menimbang anak serta balita maupun lansia secara berkala dan rutin Kantor desa juga memiliki BUMDES Yang mengelola retribusi pasar dan penyewaan tenda serta kursi untuk hajatan dan pesta perkawinan warga BUMDES secara garis besar mendapatkan income untuk kas desa secara rutin sehingga membantu pemasukan untuk pembangunan desa Begitulah desa rantau Hempang menggunakan peluang dan kreativitas untuk mengembangkan kemajuan desanya Hal itu dilakukan untuk mengejar keterbelakangan dan keterisolasian desa dari akses ekonomi dan mobilitas warga untuk mencari nafkah Kepala desa Isman Syah mengatakan pihaknya terus mendorong aparat desa untuk memperbaiki administrasi kerja dan pelayanan masyarakat Agar desa rantau Hempang dapat mengejar ketertinggalan kemajuan dengan desa-desa sekitarnya Yang dianggap sudah terlebih dahulu melangkah lebih maju dari desa rantau Hempang Menurut camat kecamatan Muarakaman, Haji Surya Agus SP MSI di desa rantau Hempang telah dibangun akses jalan beton sejauh 2,5 km Jalan tersebut membelah desa, mengakses jalan menuju kantong-kantong ekonomi Dan perusahaan tempat warga mayoritas menggantungkan nafkah dari jasa sebagai pekerja perusahaan Di wilayah itu diakui terdapat sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang aktif beroperasi Dan merekrut mayoritas warga desa rantau Hempang sebagai jasa karyawan Di lingkungan kantor desa Juga terdapat lapangan futsal lumayan representatif Yang tak saja digunakan setiap saat oleh warga desa Tetapi juga dari desa-desa tetangga yang datang melalui akses darat dan sungai untuk berolahraga Bahkan melakukan kompetisi dan pertandingan futsal lainnya Dari sektor seni budaya, melalui pelajar, desa itu aktif membina kesenian desa Seperti tari-tarian, pancak silat, pesta kesenian dengan nuansa tradisional Menghadirkan permainan gangsin olahraga pajakan menjadi khas sanah budaya desa tersebut Sejumlah atraksi seni budaya ini kerap diselenggarakan dalam pesta-pesta rakyat Digelar saat sejumlah perayaan diselenggarakan di desa tersebut Mata pencarian warga selain sebagai karyawan perkebunan kelapa sawit Warga desa Rantau Hempang juga membangun kreativitas lain Yang mendatangkan keuntungan untuk kebutuhan keluarga maupun komersial Di sana banyak terdapat kolam ikan warga yang memelihara aneka ikan air tawar Hasil panen, sebagian dikonsumsi, sebagian lainnya dijual ke warga lain Selain nelayan, terdapat kelompok pengrajin anyaman yang melibatkan ibu-ibu Sebagai pelaku industri rumah tangga Di salah satu gang desa, terdapat pengrajin anyaman yang melibatkan ibu-ibu Sebagai pekerja berpenghasilan antara 2 juta hingga 2,5 juta per bulan Desa Rantau Hempang memiliki sejumlah potensi ekonomi yang menjadi pemasukan warga Sejumlah kantong-kantong penghasilan itu diantaranya Kebun karet dan sawit pola plasma milik warga Terdapat jejeran rumah sarang burung walet Pertanian dan perkebunan musiman seperti padi, singkong, dan ketela lainnya Juga menjadi penghasilan warga Warga desa juga sebagian berprofesi sebagai nelayan air tawar dan sungai Untuk ekonomi Untuk ekonomi Ada banyak dari berprofesentase warga saya itu Yang skala umurnya yang cukup itu terjadi perusahaan Untuk skala yang sudah tua, ada kebun Ya Pak, tapi pangalitasnya ekonomi itu banyaknya keurusahaan Saya belum bisa meneritul untuk pokok ekonomi Karena saya sudah mengadakan Karena Bapak Tau Segeri Kutai ini sudah sebut Jawa Kayak-kadang kita adakan program ini gagal-gagal Jadi untuk ekonomi kita hanya standar saja Bumada menonjol Untuk kegelapiran ya hanya selawam saja Bumada menonton Kepala Kepala Asert Kepala Asert